Pemirsa pihak kepolisian Resort Sumedang Jawa Barat menganggap sindiran maupun hashtag yang beredar mengenai kinerja kepolisian di wilayah Sumedang sebagai bahan acuan dan masukan bagi pihak kepolisian untuk lebih memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada warga masyarakat. Sebelum terungkapnya kasus penganiayaan oleh pihak Polres Sumedang, ramai beredar sindiran di media sosial berupa tidak percaya terhadap kinerja kepolisian. Menanggapi sindiran ataupun hashtag yang beredar, pihak Polres Sumedang menjadikannya sebagai bahan acuan untuk lebih memperbaiki kinerja para anggotanya di jajaran kepolisian Polres Sumedang Provinsi Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Sumedang Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Prasetyo ketika menjawab pertanyaan awak media terkait kinerja kepolisian, khususnya di wilayah Sumedang Provinsi Jawa Barat. Eko mengatakan saat berita ini viral, pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan pendalaman atas adanya aksi penganiayaan tersebut. Eko Prasetyo Robianto mengimbuhkan selain laporan penganiayaan, ada juga sejumlah laporan warga yang terus diterima pihaknya dan sedang dalam proses pengerjaan. Dalam hal ini kami jawab dengan sebuah pengungkapan dengan kinerja bahwa pada saat berita ini viral, proses penyelidikan itu tengah berjalan dengan baik dan tim dari opsional kami, tim dari busur kami itu memantau keberadaan pelaku. Sehingga ketika ditetapkan sebagai tersangka, dengan mudah kami dapat mengamankan pelaku di lokasi pelaku terhadap. Eko pun menegaskan Polres Sumedang menjawab dengan hasil dan kinerja berupa pengungkapan berbagai kasus. Menurut Eko, sindiran atau hashtag yang saat ini gencar akan lebih menjadikan pihaknya lebih baik lagi dalam kinerja para anggotanya dan cepat merespon berbagai persoalan laporan masyarakat yang diterima pihak Polres Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV